Ya Pemirsa kita beranjak ke informasi lainnya. Pejabat Bupati Kota Waringin Barat Anang Dirjo meninjau ketersediaan stok beras yang ada di gudang bulog di Kabupaten Kota Waringin Barat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan persediaan atau stok beras di Kabupaten Kobar aman dan tercukupi. Untuk memastikan persediaan atau stok beras di Kabupaten Kota Waringin Barat aman dan tercukupi, penjabat atau Pejabat Bupati Kota Waringin Barat meninjau ketersediaan stok beras yang ada di gudang bulog Kota Waringin Barat. Kedatangan Pejabat Bupati di gudang milik perum bulog ini untuk mengetahui berapa persediaan beras yang dimiliki pemerintah, terutama untuk pemenuhan kebutuhan logistik bagi warga terdampak banjir. Berdasarkan hasil peninjauan di gudang bulog kali ini, untuk stok beras yang ada terbilang cukup aman, di mana saat ini stok beras yang ada di gudang bulog mencapai sekitar 125 ton. Kemudian akan datang kembali tambahan dalam waktu dekat sebanyak 200 ton. Selain stok yang didatangkan dari pusat, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan sebanyak 50 ton beras. Selain memastikan stok beras bulog di gudang, Pejabat juga ingin memastikan bahwa kualitas beras yang ada juga layak konsumsi. Karena berdasarkan keterangan dari pihak bulog Subdifretiga, untuk stok beras yang ada ini masih terbilang baru, yakni hasil panen pada bulan Maret 2022 lalu. Sehingga secara kualitas masih cukup layak. Jikapun ternyata di lapangan ada warga yang menerima beras yang rusak, kemungkinan karena pengaruh penyimpanan dan juga pengaruh cuaca, sehingga ada sebagian kecil beras berkurang kualitasnya. Sedikit saja warga yang kontin, mungkin karena dalam penyalurnya kami mesti hujan, kemudian ada daerah yang memang tidak ada tempat untuk menunggu, menaruh bantuan ini, sehingga ada yang kemarin datang sebegin, segala macam. Stok ini bulan 4 kemarin panennya, panennya bulan 4 kemarin ya? Jadi bulan 4 kemarin ini baras yang itu kami cadangkan untuk ke depan. Beras yang memang tidak diawetkan, sehingga mudah. Sementara di tempat kita yang dibelokkan juga, sama cuma perlakuannya saja. Kenatangan PJ Bupati untuk mengecek persediaan beras di gudang bulog kali ini juga didampingi petugas dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, kemudian staf ahli Bupati Kota Waringin Barat, dan dari Dinas Sosial, serta dari Perum Bulog Pangkalan Bun.